Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa TV edukasi dan sahabat rumah belajar Perkenalkan saya Bella dan saya Nufis Melodiana Duta Rumah Belajar 2020 dari Provinsi Lampung Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua Tak lupa salawat serta salam Marilah senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti Marhaban ya Ramadan Selamat datang di bulan suci Ramadan Bulan yang mulia, yang penuh hikmat, ampunan dan kebaikan Bulan yang penuh ampunan dan bulan dengan pahala Yang berlimpat di setiap kebaikan dan ibadah yang kita lakukan Masya Allah semangat sekali kamu Bella Pasti makan sahurnya banyak sekali ya Alhamdulillah Tapi kak kuliah tadi di pinggir-pinggir jalan Banyak orang miskin yang duduk-duduk di sana Terus banyak orang yang bekerja berpanas-panasan di jalan Mereka sahur dan berbuska puasanya gimana ya Hmm itulah apalagi pada masa pandemi seperti ini Tak mudah bagi banyak orang di luar sana untuk mencari nafkah Terlebih lagi pada fakir miskin Hmm gimana kalau besok kita siapin takjil yuk untuk mereka Masya Allah ide yang bagus itu Hmm kesempatan untuk kita meraih ridha Allah SWT Memberi makan orang yang kelaparan terutama fakir miskin Itu berpahala loh Wah Dalam hadis riwayat Tabroni Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang memberikan makan kepada seorang mukmin Hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar Maka Allah akan memaksukannya ke dalam salah satu pintu syurga Yang tidak dimasuki oleh orang lain Masya Allah tapi Bella kan tidak punya banyak uang Memberi makan tidak harus tunggu kaya Justru memberi makan dalam keadaan sempit Pahalanya sangat besar dihadapan Allah SWT Dalam hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad SAW bersabda Api neraka merasa takut Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Orang yang tidak memberikan makan kepada fakir miskin Dan hal tersebut tertera dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 3 Ialah ia pedusta agama yang tidak mendorong memberikan makan kepada orang miskin Masya Allah Semoga menjadi pengingat untuk kita semua ya Untuk selalu berbuat baik Salah satunya memberikan makan kepada fakir miskin Untuk itu marilah kita fastabikul hoirot Berlomba-lomba dalam kebaikan Mengumpulkan dan mengharapkan ridha Allah Agar senansiasat kita menjadi manusia yang bertakwa Pemirsa TV edukasi dan sahabat rumah belajar Kami akhiri perjumpaan kita kali ini Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!